Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juvira Budiman NIM 2004411467 Dari kelas 3B Prodi Informatika Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan komputer Ada pun poin-poin yang nantinya akan saya jelaskan Yaitu yang pertama pengertian jaringan komputer Yang kedua manfaat jaringan komputer Yang ketiga jenis-jenis jaringan komputer Yang keempat komponen jaringan komputer Yang kelima perangkat jaringan komputer Dan yang terakhir tipe dan jenis kabar Nah sekarang kita masuk ke penjelasan Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom Yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya Menggunakan protokol komunikasi Melalui media komunikasi Sehingga dapat saling berbagi informasi Program-program Penggunaan bersama perangkat keras Seperti computer, hard disk, dan sebagainya Nah yang kedua manfaat jaringan komputer Manfaat jaringan komputer antara lain adalah Resource ring, kreativitas tinggi, dan yang pasti menghemat uang Komponen dan variasi jaringan yang bermacam-macam Inikian beragam jenisnya Makin memanjakan para pengguna Nah selanjutnya yaitu Jenis-jenis jaringan komputer Nah ada pun jenis-jenis jaringan komputer Yaitu yang pertama Local Area Network Atau GASED Sengketland Yaitu merupakan jaringan milik Dalam sebuah gedung atau kampus Yang berukuran sampai beberapa kilometer Nah lang seringkali digunakan Untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi Dan workstation dalam kantor Suatu perusahaan atau pabrik-pabrik Untuk memakai bersama sumber daya Atau resource misalnya punter Dan saling bertukar informasi Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network Atau disingkat MAN Pada dasarnya Merupakan versi LAN Yang berukuran lebih besar Dan biasanya menggunakan teknologi Yang sama dengan LAN MAN mampu menunjang data dan suara Bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel Nah yang ketiga yaitu Wide Area Network Atau disingkat WAN Jangkauannya mencaput daerah geografis yang luas Selain kali mencaput sebuah negara Bahkan BUNUA WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin Yang bertujuan untuk menjalankan Program-program aplikasi pemakai Nah jenis-jenis jaringan komputer berikutnya Yaitu Internet Merupakan sistem global jaringan komputer Yang bertujuan Menggunakan standar internet protokalsif Atau disingkat PCP atau IP Untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia Nah yang terakhir yaitu jaringan tanpa kabel Jaringan tanpa kabel Merupakan suatu solusi terhadap komunikasi Yang tidak bisa dilakukan Dengan jaringan menggunakan kabel Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marat digunakan Dengan memanfaatkan jasa satelit Dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat Dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel Nah berikutnya yaitu komponen jaringan komputer Yaitu Terdiri dari yang pertama Komponen hardware Seperti personal computer atau PC Network interface card atau NIC Kabel dan topologi jaringannya Yang kedua yaitu komponen software Seperti sistem operasi jaringan Network adapted driver Protokol jaringan Nah berikutnya yaitu Perangkat jaringan komputer Yang pertama yaitu repeater Berfungsi untuk menerima sinyal Kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima Dengan kekuatan yang sama Dengan adanya repeater Sinyal dari suatu komputer Dapat komputer lain yang letaknya berjauhan Dapat berhubungan dengan komputer lain yang letaknya berjauhan Kemudian hoop Fungsinya sama dengan repeater Hanya hoop terdiri dari beberapa board Sehingga hoop disebut juga multi-board repeater Repeater dan hoop bekerja di physical layer Sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju Nah yang ketiga yaitu bridge Berfungsi seperti repeater atau hoop Tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link Sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address Dalam proses penerima frame ke alamat yang dituju Nah yang keempat switch Fungsinya sama dengan bridge Hanya saja switch terdiri dari beberapa board Sebenarnya switch disebut multi-board bridge Nah yang terakhir yaitu tipe dan jenis kabel Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda Oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel Ada beberapa tipe kabel yang dikenal secara umum Yang pertama yaitu stipe stipe pair Kemudian coaxial cable Dan fiber optic Nah sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon dimahakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton